Hai bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu'ala wassalamu'ala alihi wa sahbihi wa mw'ala teman-teman semua saya lagi bersama Ananda Najah ya Masya Allah ya yang sudah tidak asing lagi di kita semua beliau ini adalah salah satu peserta Hafiz Indonesia di RCTI dan Alhamdulillah hari ini saya bisa berkunjung di tempat beliau ya di rumahnya kan ternyata satu kampung juga ya Masya Allah ini berkah banget ini ya saya teringat dari satu ungkapan ulama yang mengatakan kula syainir tabituma Al-Quran kula syainir tabituma Al-Quran fawwa syain Azim sesuatu yang melekat pada dirinya Al-Quran maka sesuatu itu akan menjadi mulia Masya Allah bayangkan Allah hadirkan dan Allah persaksikan dan Allah perlihatkan pada kita hari ini ya bagaimana sosok anak yang begitu inspirasi menginspirasi banyak orang ya dalam mohon maaf ya keterbatasan tidak seperti kita tapi mampu menghafal Al-Quran yang jumlahnya ribuan ayatnya begitu luar biasa nah bagaimana kemudian dengan kita yang memiliki fisik yang baik fisik yang kemudian Allah berikan tetapi kita tidak maksimalkan dalam taat pada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan ya yang menonton video ini kemudian mendapatkan inspirasi dari kebaikan beliau ya dari kebaikan-kebaikan Al-Quran karena sungguhnya orang yang paling mulia itu adalah kemudian orang yang terus berinteraksi beramal Al-Quran Nabi SAW pernah menyampaikan Nabi Muhammad SAW menjelaskan khairukum man ta'alam Al-Quran wa'alam diantara indikator orang itu kemudian menjadi terbaik diantara manusia itu adalah sejauh mana mereka berinteraksi bersama Al-Quran nah mudah-mudahan kita semua menjadi Ahlul Quran dan ada satu ungkapan dari seorang Al-Imamah Syafi'i Ida aratta salaha kalbaki au ibnataki au akhiki au man sya'ta salahahu fa'udu'ihu li redil Quran barang siapa yang menginginkan pribadi-pribadi menjadi orang-orang soleh anak-anak keturunan pengen menjadi orang-orang soleh atau siapa saja yang dia kehendaki menjadi orang soleh maka titiplah mereka bersama Al-Quran Bersama Al-Quran pasti menjadi mulia Masya Allah Terima kasih Allah sudah menghadirkan saya di tempat yang baik ini dan saya bisa bertemu dengan ya ahli Ya Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini Terima kasih saja saya Salam dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih